Pemirsa meskipun pemerintah menurunkan harga BBM namun tidak terjadi penurunan pada kebutuhan pokok justru mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup tinggi khususnya pada bawang merah lokal. Per kilo dijual Rp40.000 dari harga semula Rp36.000. Harga bumbu dapur di pasar lambaru khususnya pada bawang merah lokal hari ini dijual Rp40.000. Kenaikan sudah terjadi semejak beberapa hari dari harga semula yang hanya Rp36.000 per kilo. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari harga semula Rp24.000 per kilo naik menjadi Rp28.000. Masing-masing terjadi kenaikan Rp4.000. Begitu juga dengan gula pasir dari harga Rp13.000 naik menjadi Rp14.000. Masing-masing mengalami kenaikan Rp1.000. Sebaliknya terjadi pada telur ayam. Awal tahun 2016 telur ayam yang sempat mencapai Rp43.000 per lemping turun menjadi Rp38.000 per lemping untuk hari ini. Minyak goreng curah harga masih normal per kilo dijual Rp10.000. Kacang hijau masih normal Rp24.000 per kilo. Begitu juga dengan kacang tanah medan Rp22.000. Kacang tanah lokal Rp23.000. Sementara untuk harga barang pabrikan kondisi masih stabil dan sepat mengalami kenaikan sebelumnya di akhir tahun 2015. Indikator lainnya menyebabkan harga bawang merah meroket di pasaran disebabkan sebagian wilayah di Aceh yang menjadi senter bawang merah. Tidak lagi menanam bawang merah karena masuknya musim rendingan sebagian lahan dialih fungsikan untuk ditenami padi. Tim Liputan, Akeh TV